Dari Solo kita ke Kalimantan, Tribuners mencoba memancing di tempat wisata pemancingan dan kolam renang Wira Satyadharma. Lokasinya berada di Jalan Jelerai Raya dan baru buka akhir tahun 2021 kemarin, Tribuners. Lokasi ini bisa dibilang surga buat Tribuners yang hobi memancing karena ada berbagai jenis air tawar yang disediakan di kolam pancing seluas 2 hektare. Setelah itu juga ada kolam renang serta berbagai pohon buah yang bisa dipetik sendiri oleh pengunjung. Selengkapnya sudah ada George Santana di sana. Halo selamat sore George. Ya selamat sore Ratu. Baik bisa digambarkan suasana di sana George. Baik terima kasih Ratu untuk lokasi wisata pemancingan dan kolam renang ini bisa dikatakan baru. Yaitu di bulan Desember kemarin, tepatnya di akhir Desember, telah dibuka objek wisata yang ramah untuk anak-anak dan juga keluarga family. Yang dimana lokasi ini menyediakan adanya pohon bibit dari kelapa, kemudian buah nangka, pepaya, dan juga ada buah semangka. Yang dimana dalam satu tempat ini merupakan keunggulan dari tempat wisata lain. Karena tidak hanya wisata petik, buah, mangga, dan lain sebagainya bisa secara mandiri, bisa juga kita menikmati adanya kolam pemancingan di luas tanah sebesar 2 hektare itu. Ada ikan nila, ikan emas, kemudian ada ikan patin. Yang dimana masing-masing per kilonya yang jikalau dapat 1 kilo itu bisa mencapai 40 hingga 60 ribu rupiah. Yang perlu diketahui tribuners dan teman-teman traveler yang mungkin ingin ke Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara ini, lokasinya tepat di tengah ibu kota Provinsi Kalimantan Utara yaitu Tanjung Selor di Jalan Jelarai dan sekitar 3 km dari pusat kota dan 3 km dari jalan poros Kabupaten Bulungan ke Berau. Yang dimana untuk akses masuk ke lokasi tersebut hanya mengeluarkan biaya 10 ribu satu orang bagi yang ingin memancing juga satu orang 10 ribu boleh sepuasnya dan juga ada pakan yang telah disediakan oleh pihak objek wisata. Nah, tentu betul yang disampaikan oleh Ratu adanya kolam pemandian ini juga dikhususkan untuk anak usia 6 sampai 11 tahun saja yang dimana biaya aksesnya untuk ke lokasi hanya 10 ribu untuk berenang. Ratu? Baik, kemudian untuk aksesnya agar bisa mencapai ke lokasi boleh disampaikan George, karena tadi kalau saya lihat dari video yang diputar harus melewati satu jalan yang cukup sempit begitu. Boleh dijelaskan seperti apa aksesnya George? Baik, Ratu betul sekali untuk lokasinya memang di tempat pinggir jalan dan ada jalan setapak kecil yang masuk ke lokasi. Diperuntukkan memang untuk jalan setapak ini bisa hanya dilalui oleh kendaraan bermotor. Namun untuk kendaraan roda empat tidak perlu khawatir karena di sekitaran lokasi tempat objek wisata ini telah disediakan juga rahan parkir kepatnya di depan apotik UMI dan berseberangan dengan masjid yang ada di jalan jelara tersebut. Memang mungkin ini terlihat masih baru dan nantinya pihak penyelenggara objek wisata ini akan membuat lahan khusus roda empat yang mungkin juga di pinggir jalan sebelah masuk jalan setapak menuju lokasi tersebut. Sehingga perlu ekstra sigap dan memasang sendi-sendi tubuh untuk kuat untuk memasuki jalan setapak ini karena ada sekitar 300 hingga 400 meter menuju ke lokasi di dalam Ratu. Baik, terima kasih George atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya. Tribuners ini bisa jadi salah satu pilihan ya tempat wisata pemancingan dan kolam renang Uwira Satya Dharma. Terima kasih George, tadi George juga sempat berbincang begitu dengan salah satu pengunjung Anda Nisa berikut keliputannya untuk Anda. Kan nama saya Nisa pertama kali datang ke sini itu beda ya dari yang lain karena wisatanya ya emang dipenuhi dengan kolam ikan, buah-buah dan yang lain-lainnya. Nah, berbeda lah dari yang lain. Tempatnya juga sangat bagus apalagi kalau weekend bawa-bawa keluarga di sini juga bagus sih, apalagi ada kolam renangnya. Karena selebihnya yang perlu ditingkatkan sih seperti gazebo dan tempat-tempat yang lainnya karena ini kurang kan, kurang ada meja, ada kursi gazebo dan lain-lain. Atau tempat pembakaran atau tempat rekreasi yang lain karena tanahnya juga luas. Jadi bisa ditingkatkan yang lebih baik dan lebih asri, lebih indah lagi untuk ke depannya sih. Kemudian untuk akses perjalanan ke sini sulit nggak mbak? Kalau untuk akses jalan ke sini nggak sulit ya karena dia di tengah-tengah kota, di tengah jalan juga. Kalau bawa mobil ya parkirnya di depannya, kalau naik motor bisa masuk ke dalam, bisa parkir di dalam. Itu aja sih. Untuk masuk ke dalamnya juga nggak seberapa jauh, dekat. Mungkin mengenai kulinernya mbak yang disediakan oleh tempat wisata ini menurut mbak worth it dengan harga segitu atau bagaimana gitu mbak? Kalau dengan harga segitu worth it ya di tanjung selor. Cuman kurang menu sih kalau menurut saya kurang menu. Jadi ya bisa ditambahkan lagi lah menunya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!